Selamat pagi pemirsa, ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibrahim Sudah siap memberikan informasi dari salah berdiri tanah air dan juga dunia hiburan terlengkap dan juga terpercaya 1 jam ke depan Oke, membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini Informasi yang pertama datang dari seorang perempuan Ini mantannya Dearly, sang penyanyi bernama Celine Evangelista Yang kabarnya, Celine ini sekarang punya hubungan yang sangat dekat sekali Dengan seorang laki-laki bernama Stephen William Bahkan saking dekatnya, mereka ini sudah sempat hiburan bareng ke menado Ini ke menado, apakah ketemu sama keluarga dari Dearly? Nggak mungkin ya Dan yang pasti, ibunda dari Celine Evangelista ini juga bilang atau membenarkan kedekatan sang anak dengan Stephen William Cuman katanya, ini katanya loh ya, katanya sang ibunda kurang setuju dengan kedekatan mereka berdua Apakah karena Stephen William nggak bisa nyanyi seperti Dearly? Selengkapnya seperti apa? Hanya di Insert Pagi Belakangan ini kabar kedekatan antara Celine Evangelista dengan Stephen William Tengah gencar diperbincangkan dan menjadi buah bibir dari masyarakat Pasalnya foto serta video yang memperlihatkan kemesraan keduanya telah beredar di berbagai media sosial Bahkan kabarnya, Celine menjadi salah satu penyebab berakhirnya hubungan asmara antara Stephen dan Natasha Wilona Kabar kedekatan antara Celine dan Stephen akhirnya sampai juga ketinggai bunda Celine, Vincentia Nurul Saat ditemui oleh tim Insert Pagi, Vincentia pun Vincentia pun membenarkan bila Celine memang tengah menjalin hubungan asmara dengan Stephen Bahkan hubungan tersebut sudah berjalan selama dua bulan lamanya Maka seperti inilah cerita Vincentia Nurul yang membenarkan hubungan antara Celine dan Stephen eksklusif hanya di Insert Pagi Kalau dibilang pacaran ya kenyatanya memang seperti itu ya Mereka pacaran lah katanya Walaupun yang saya tahu itu kan suka mengaku-ngaku bahwa hanya berteman Itu bukan berteman Sudah yang saya tahu selama ini yang saya tahu ada sekitar dua bulanan Dua bulan lah Kalau itu kan hanya sebenarnya kalau saya tidak usah pusingkan dengan Celine merebut Stephen dari Wilona Atau bagaimana atau bagaimana Ini kalau mau begitu kan berarti tinggal menunjukkan Celine dan Stephennya Ya kan bukan Wilonanya tapi atau perbuatannya Kebenaran adanya ikatan asmara antara Celine dan Stephen akhirnya terjawab sudah dari bibir ibunda Celine Namun nampaknya Vincentia terlihat sangat kecewa dan tak menyetujui dengan adanya hubungan antara dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu Saya tidak pernah nyetujuin kok dan pun diperkenalkan pun saya juga gak interes ya Karena kalau diperkenalkan banyak kok temannya yang saya tahu Saya tidak perlu Stephen untuk minta izin atau tidak perlu hal itu tidak perlu Sebenarnya tidak perlu terjadi begini kalau sama-sama menggunakan hati dan pikirannya Tolong apapun itu Ya kan Stephen Kamu tahu kan Celine itu statusnya apa Apa kamu tujuan kamu apa Celine kamu juga tahu kan Jadi kamu tahu apa Apapun alasan kamu Selesaikan dulu kalau memang ada masalah Selesaikan dulu Sebelumnya kabar hubungan asmara yang terjalin antara Celine dengan Stephen memang banyak yang tak percaya Bagaimana tidak Bila selama ini Stephen selalu menunjukkan kemesraannya dengan Natasha Wilona setiap saat Namun sejak beredarnya foto kemesraan Hingga sebuah video yang memperlihatkan bila Celine dan Stephen kini tengah menjalin liburan bersama di kota Manado Membuat masyarakat cukup tercengang dan mulai percaya dengan adanya hubungan spesial tersebut Vincentia pun membenarkan bila sang putri tengah menjalani liburan bersama Meski tak sempat meminta izin kepadanya Ya saya tahu Bukan Lomok Manado Saya itu Kami memang bukan yang komunikasi atau gimana yang Seperti halnya Setiap hari atau gimana tidak ya Kami juga tinggalnya kan pisah Di beda tempat Tapi Ya tugas orang tua Suka atau tidak Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan suka atau tidak ya Tapi seperti itulah Diterima atau tidak Suka atau tidak Percaya atau tidak Selama ini Dari anak-anak saya masih kecil Apapun yang anak-anak saya lakukan Dimanapun dan bagaimanapun Saya pasti tahu Ya Mau tutup mulut itu berapa lama Tidak dari kamu Dari mana Dari mana Dari mana Saya bisa tahu Itu saja Karena memang Tugasnya orang tua Dan saya memang cari tahu Saya cari tahu Saya harus cari tahu Saya harus tahu Saya tahu Saya tidak perlu Saya tahu Saya ini Apapun judulnya Seperti apapun Kejadiannya dan apa Saya ibunya Saya mempunyai cara sendiri Untuk tetap bisa mengawasi anak saya Dan anak-anak saya ya Dari mana pun Dengan cara apapun yang saya perlu lakukan Dia tahu kok Anak-anak saya juga tahu Tak hanya tidak mengantongi izin Menjalin hubungan asmara Lantaran masih memiliki ikatan menikah Dan resmi menjadi seorang istri saja Vincentia juga mengaku Bila sejak dua bulan terakhir Selin mengalami perubahan sikap Yang cukup drastis Yang sebelumnya Selin merupakan susok anak yang baik Dan penurut di mata sang ibunda Sekarang Lain Lain Selin Sangat berubah Ya Dia bukan lagi Terlalu banyak amuflasenya Cuma itu yang saya bisa bilang Ditambah lagi sebenarnya anak Itu juga Selalu bercerita Ma aku mau jalan ini Ma aku mau begini You know Selin itu anak baik Anak yang benar-benar Anak baik Dia care Dia itu anak yang baik Tapi Di satu sisi juga Dia itu sangat mudah sekali Di Sangat mudah Saya tidak Bilang ke siapa Dan bagaimana siapa Saya cuma merasa Ya ampun nak Kok tidak belajar-belajar sih Gitu loh Dia itu penyayang Dia itu care Oke Kalau dia punya Dia akan kasih segalanya Itu Selin Dia akan berikan segalanya Apalagi kalau sudah bilang Yang namanya Anak Adik-adiknya aja Dia sayang Oke Tapi karena kejadian ini Kenapa dia sendiri Sudah tidak mampu Untuk lurus dirinya sendiri kok Saya akan bicara Apa adanya Lebih dahakin lagi Setelah Oh ternyata benar ya Asumsi saya Oh ternyata benar ya Kekhawatiran saya itu Seperti ini Oh ternyata benar ya Oke Tapi karena kejadian ini Kenapa dia sendiri Sudah tidak mampu Untuk lurus dirinya sendiri kok Saya akan bicara Apa adanya Lebih dahakin lagi Setelah Oh ternyata Ternyata benar ya Asumsi saya Oh ternyata benar ya Kekhawatiran saya itu Seperti ini Oh ternyata benar ya Kanter kenapa sih Nggak setuju sama hubungannya Selin dan juga Steven William Aku jadi bingung loh Katanya tolong Selesaikan dulu masalahnya Memang ada masalah apa Apakah masalah dengan Dirli Sampai dengan sekarang Belum selesai-selesai Ya pokoknya kita doakan yang terbaik Termasuk untuk Tante Semoga sehat selalu Happy selalu Dan juga semoga Nggak masuk angin Dan juga untuk Selin Kenapa juga harus meninggal Meninggalkan Dirli Dirli udah ganteng Terus suaranya juga bagus Tapi kalau memang pilihan hati Mau dibilang apa Tapi ingat Yang paling penting Dari rasa kasih sayang Ada yang lebih penting lagi Doa Satu orang tua Tapi kalau memang hati Sudah berbicara Pilihannya jatuh sama Steven William Mau dibilang apa Ya nggak sih Yang paling penting kita doakan Semoga Tidak ada orang ketiga Dalam hubungannya Selin dan juga Steven William Baik berikutnya Kali ini kita akan lihat Ada sebuah berita duka Yang kembali datang Di dunia hiburan Indonesia Semoga pas lengkapnya Saat lagi hanya di Gensel Pagi Terima kasih telah menonton